Halo Besti, apa kabar? Kembali lagi di channel Youtube Erlin Ramses Nah disini saya akan bercerita mengenai pengalaman saya dan suami selama melakukan pendakian di Gunung Rincani Lombok yaitu 4 hari 3 malam namun kami mengambil paket private trip di wisata gunung itu selama 5 hari 4 malam Nah seperti apa keseruan kami? Yuk ikutin terus ya jangan lupa klik like, komen, dan subscribe Terima kasih Seperti biasa, begitu kami landing dengan sempurna kemudian kami mengambil bagasi Nah sekarang tiba waktunya untuk foto-foto seperti para pembalap MotoGP ini Jangan sampai terlewat ya Besti ya pada saat landing di Lombok sempatkan berfoto di spot yang Instagram Mabel ini Kemudian kami langsung dijemput dari pihak wisata gunung yaitu mas Bambang yang sudah standby di airport dengan mobil Innova nya yang nyaman banget bersih dan wangi itu dan juga mas Bambang banyak bercerita mengenai jalan-jalan yang kami lewati ini adalah jalanan menuju ke Mandalika sekitar 17 km jauhnya masuk ke dalam Besti dan karena jauh kami hanya lewat saja kami akan menuju ke daerah yang namanya Sembalun ya dan kami akan menempuh sekitar kurang lebih 2,5 jam Besti dan karena perut keroncongan dari pagi kami sudah sarapan tapi ini sudah jam siang ya waktunya makan siang mas Bambang singgah ke namanya ayam rarang yaitu ayam ciri khas dari Lombok nah seperti apa itu ayam rarang? seperti ini Besti ayamnya itu penuh dengan sambal dan ayamnya itu ayam kampung dipadu dengan sayuran bayam yang sangat segar karena panas-panas dan yummy banget rasanya boleh dicoba kalau ke Lombok sini ya Besti kami makan dulu ya Besti ya dan setelah perut kenyang urusan perut sudah selesai kita lanjut perjalanan menuju Sembalun nah Sembalun ini jalanannya itu sangat mulus banget ya dan tidak ada lubang sama sekali artinya perjalanan kita itu aman dengan perut yang kenyang silakan buka jendela mobil Anda dan rasakan hawa yang sejuk itu serasa kita healing walaupun kita belum sampai di tujuan nah disini saya juga akan bercerita sambil Besti menikmati perjalanan seperti apa sih jalanan yang menuju ke Sembalun itu disini saya mau bercerita kenapa saya mau ngambil private trip ya Besti ya karena dengan wisata gunung yang nanti saya akan taruh instagramnya di deskripsi itu saya sudah lama diskusi dan konsultasi dengan pihak wisata gunung namun suami bilang kita harusnya ngambil private trip aja kenapa nah karena saya dan suami ini saya sendiri baru pertama kali mendagi gunung apalagi yang namanya summit Besti nah karena saya juga ibu rumah tangga yang belum pernah sama sekali mendagi gunung suami khawatir kalau saya menggunakan jasa open trip nanti saya takutnya akan ditinggal oleh rombongan yang lain gitu ya jadi suami khawatir lebih baik ngambil yang private trip aja karena kalau private trip otomatis hanya kami berdua dan itu akan diperhatikan secara penuh ya dengan pihak guide begitu nah dan yang kedua alasan yang lain itu masalah waktu kalau masalah waktu itu suami kan agak susah cutinya Besti ya jadi kalau private trip itu kita bisa leluasa menentukan tanggal dan waktunya sendiri tanpa diganggu oleh peserta yang lain seperti itu kurang lebihnya antara lain private trip yang kami ambil nah lebih detailnya lagi nanti Besti bisa lihat apa saja fasilitas yang kami terima pada saat kami melakukan private trip pendakian gunung ini dan ini adalah salah satu fasilitas yang kami terima yaitu penjemputan dari bandara mobil yang kami tumpang saat ini dengan driver plus bensin itu sudah merupakan satu paket private trip Besti ya jadi kita tinggal tunggu saja di airport nanti driver itu akan menghubungi kami dan mengantar ke satu hotel atau penginapan yang terletak di sembalun itu itu adalah dihitung hari pertama Besti ya ini adalah karenanya asalkan kau bahagia selamat menikmati Ini Rosy, Rosy nih. Rosy pun kan, Bu. Ada orang seorang, namanya hujan. Ini karena Presiden, karena ingin dateng ke Sembalun. Oh gitu? Makanya dibagusin jatuh. Sering-sering aja jatuh. Saya ingin dateng tapi nggak jadi. Oh nggak jadi? Karena keburu gempa, kan jadi polis gempa deh. Tapi menteri udah banyak yang kesini. Oh iya ya, untuk paket, fasilitas paket private trip 5 hari 4 malam. Semua fasilitas yang kami terima dimulai hari ini, yaitu hari pertama. Namun, untuk pendakian di hari kedua, itu akan dilakukan besok pagi jam 7. Itu fasilitas untuk pendakian hari pertama. Nah, kami melakukan pendakian memilih jalur via Sembalun, kemudian turun nanti via Torean. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, nanti saya akan kasih lihat. Dari pihak private trip wisata gunung, itu memilihkan hotel yang namanya Rinjani Hill. Dimana katanya viewnya itu bagus banget, kata Mas Bambang ya. Bisa melihat pemandangan gunung Rinjani itu dari hotel tersebut, Besti. Nah, seperti apa? Ini adalah Rinjani Hill Hotel, kita sudah sampai. Jalanannya kali ini sepi dan hening banget ya, Besti ya. Sudah sampai di Rinjani Hill Hotel Sembalun guys. Perjalanan 2,5 jam. Dari jam 3 kami dari airport di Lombok, sampai di Rinjani Hill itu jam 6 sore. Oke, karena kita sempat berhenti sekitar 30 menit untuk singgah makan siang tadi di Ayam Rarang. Selamat menikmati. 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 selamat menikmati 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 Gaiknya Nih tempat makan malamnya Ceria selalu ya Mas Rian Dibilang ceria selalu ya Iya jago Ceria Jadi kami tiba di Sembalung jam 6 Sore Terus cek kesehatan Cek pensi Kemudian Cek suhu Kemudian semuanya oke Isi data Kami menginap di Rinjani Hill Terus Cek kesehatan Orang kesehatannya datang ke Sempat tinggal Kemudian sekarang Makan Oke Makan dulu ya Bapak P Dibuka Menunya apa nih Menunya coba Buka Ini apa nih Ini apa Sup 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 ayam apa Sup Sup ayam saya Masih goreng aja Masih goreng Apa yang Recomend disini Mas Special job loh Apa yang Yang recommended apa Pataya Oh pataya Terus apa coba dibalik Minuman Minuman Teh tawar Sama Dua Oh ini Itu Jeruk hangat Jeruk hangat ada Oke Oh jeruk hangat Satu Teh panas dua Tawar Teh panas tawar dua Gak usah Jeruk hangatnya Papi satu Mami Teh tawar Teh tawar Panas satu Nasi goreng sama su Ayam Nasi goreng Nasi goreng Oke Sampai jumpa Mas Momo Mas Momo Ini Lagi magam Lagi magam Besok yang Under kita itu Mas Momo Ini menu Makan malam Kita Sup Ayam Panas Panas Sama Tawar Panas Sama Nasi goreng Pataya Oke Selamat Makan Hari Pak Balik lagi ke penginapan Di antar lagi Mas Momo Pakai api sih Cuma berdua kami Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Seperti Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa